Pendekar Guntur Jilid 29 Nona, hati kalian besar sekali kata Kuang Tan, setelah melepaskan cekalannya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana aku dapat berbicara di hadapan orang tua kalian? Kami datang sendiri, dapatkan kau mencampur tahu tentang kami balik tanya Lin Eng keras. Si nakal ini membawa kenakalannya, walaupun sesungguhnya seperti Giyok Chu, hatinya senang dibawa berlari pemuda itu. Tanpa merasa Kuang Tan tertawa. Benar anak ini berandalan, pikirnya kemudian apa memang tabiat mereka gemar mengacau karena itu ia segera ingat betapapun juga, ia masih memiliki tugas berat dan tidak bisa ia bercintaan dulu memikirkan urusan mereka. Jika aku tidak mencampurinya, lalu siapakah ia menjawab sambil bertanya, diiringi tertawanya perlahan. Bukannya gusar, Lin Eng malah tertawa lebar. Siapa juga tidak berhak mengurus kami Giyok Chu bilang, kau juga tidak berhak. Tidak berhak tanya si pemuda Mas Gul, bagaimana seharusnya baru berhak. Kedua gadis itu tidak menjawab, sebaliknya mereka tertawa. Kuang Tan Kualahan, setelah berpikir sejenak, ia teringat kepada sesuatu. Di waktu itu, Siang Bu dan Tan Gosan belum lagi datang menyusul makasih pemuda berkata, Nona, kalian berdua tunggu di sini, aku ingin menyambut saudara Siang dan Tan. Jika kalian tidak pergi dari sini, nanti aku mengajari kalian suatu kebiasaan lainnya, ilmu yang tinggi, bagaimana, kalian akur. Kedua gadis itu tampaknya sangat girang. Benarkah tanya mereka cepat? Baik, janganlahkah salah janji jika tidak, jangan salahkan kami. Benar kalian jangan khawatir, aku tidak akan salah janji jawab Kuang Tan. Atas jawaban itu, Lin Eng tertawa perlahan sekali. Kuang Tan pun tertawa, tapi ia lantas pergi. Hatin Onas yang kean tergerak menyaksikan kegesitan pemuda tersebut. Dia benar gagah luar biasa pikirnya. Entah bagaimana perasaan dia setelah dia mendapatkan mutiara dan sapuku, oh kau tahu titik bagaimana aku kagum sekali kepadamu. Giyokcu pun berpikir serupa, matanya terus mengawasi, walaupun tubuh orang itu telah lenyap di tempat gelap. Dia hebat sekali, asal saja aku bisa mendapatkan separuh saja kepandainya, tentu aku bisa merantau dan menjegoi dalam dunia kangong, demikian katanya di dalam hatinya. Semoga harapanku ini tidak kosong. Akhirnya berdua mereka menghela nafas. Mereka berdiri diam saling mengawasi, cuma sejenak, mereka tertawa sendirinya. Lantas mereka duduk di tanah, untuk menantikan si pemuda yang mereka kagumi itu. Waktu Kuang Tan tiba di rumah Kang In, di sana Siang Bu dan Tan Gosan terlihat tengah dikepung, karena musuh main mencaci, mereka membalasnya memaki. Ia tidak lantas menyerbu, ia lompat naik ke sebatang pohon di pinggir rumah tersebut, tempat menjemur gandum. Di luar dugaan, di atas pohon itu terdapat penjahat yang bertugas menjaga. Dia melihat orang datang, segera menyerang. Syukur Kuang Tan awas, ia mendahului menotok, sehingga orang itu segera berdiam diri saja, metu dan mulutnya terbuka lebar, tubuhnya bergoyang-goyang mau jatuh. Jika saja Kuang Tan tidak mengulurkan tangannya mencekal bajunya, tentu ia akan terguling jatuh, tapi Kuang Tan tidak memperdulikannya lebih jauh, terus juga ia menempatkan dirinya di salah satu cabang ia ingin sekali menyaksikan kegagahan Siang Bu dan Tan Gosan. Segera terdengar kata mengejek dari Yosian, sungguh aku tidak menyangka bahwa Tuan-Tuan Siang dan Tan yang terkenal di utara, telah datang berkunjung kemari dengan membawa sikap bangsa kurcaci. Jika Tuan-Tuan berbicara dengan orang-orangku, pasti nanti aku mengatur barisan untuk menyambut kedatangan kalian. Hem, Bin Tian Ong mengadakan upacara menutup pedang dan membuka panggung pertandingan untuk mengikat tali persahabatan, siapapun dapat datang di sana. Maka perbuatanmu mengacau di Tsu San Cung ini pasti bukanlah maksudnya Bintai Hiap itu. Sekarang kalian bilanglah, apa keinginan kalian aku akan mengiringinya. Tempatku ini tidak dapat menerima kalian datang dan pergi sekehendak hati kalian. Orang Sio, jangan tekebur teriak Siang Bu tertawa lebar, bukankah Tsu San Cung bukan milikmu? Jika aku seorang tua, aku suka datang kemana saja, aku akan pergi ke situ. Mana dapat kalian merintangi aku? Tentang maksud kedatangan kami ini, tidak usah aku menjelaskan lagi. Kau tentunya telah mengetahui baik sekali. Satu hal ingin aku jelaskan, Hong Su dan lainnya, jumlahnya 20 orang lebih, yang kalian utus, Tidak usah kalian khawatirkan mereka berada dalam keadaan baik saja di Bint Kecung, Tengah dilayani oleh kami dengan baik sekali, Nanti setelah beres pertandingan dan selesai pibu di atas Luitai, Kami akan menggotongnya keluar. Untuk sejenak Yosian melengak. Kata Siang Bu berarti orangnya telah kena dibekuk ia jadi malu dan gusar. Akan tetapi ia tertawa terbahak-bahak. Sahabat baik, kalian mengantarkan diri kalian masuk dalam jaring, Maka dari itu, marilah aku siorang Shio juga mengiring kalian pergi katanya mengejek. Siang Bu mengerti pertempuran dasyat tidak dapat dihindarkan lagi. Dan juga bahwa dirinya tengah terancam bahaya, Ia heran mengapa Kuang Tan belum juga datang. Tan Gausan mengerti juga bahaya, Ia telah mempersiapkan goloknya. Yosian habis sabar ia mau segera maju, Tapi seorang di sampingnya telah mendahuluinya, Sambil kata orang itu, Yohu Pangcu, biarlah kali ini aku Long Kiang Yang. Menyambutnya terus ia maju ke depan Siang Bu, Ia memberi hormat sambil berkata, Telah lama aku mendengar nama Tuan di peternakan Garhar Utara, Sekarang kita bisa bertemu di sini, Aku girang sekali. Aku Long Kiang, aku minta sukalah kau memberikan pelajaranmu. Siang Bu mengawasi orang itu, Yang berusia lebih kurang 40 tahun, Ia ingin menduga orang itu mahir tenaga dalamnya, Hanya saja ia tidak kenal padanya, Ia tinggal di Kuhan GWA bersama Tan Gausan, Ia tidak kenal orang ini yang baru menjago selama 7 atau 8 tahun, Tapi ia membalas hormat, Sambil tertawa ia bilang, Engkau lah Cuan rumah, Cuan Lang, Silahkan kau yang mulai. Lang Kiang menyahuti, Baiklah sambil dia maju terus maju menyerang ke dada. Siang Bu mendongkol atas kesombongan orang, Ia menggeser tubuhnya ke kiri, Dikala dengan tangan ia menangkis, Tangan kirinya balas menyerang dengan tipu silat 2 ekor naga berebut mutiara 2 jari tangannya meluncur ke arah mata, Inilah gerakan yang membuat ia dapat gelalarannya sebagai jago yang memiliki tangan sakti. Lang Kiang bukan main kagetnya, Karena ditangkis, Tubuhnya kena ditangkis, Tubuhnya kena tertolak, Maka atas datangnya serangan kepada matanya, Cepat ia berkelit. Tapi ia tidak takut, Kembali ia menyerang lagi. Tetap dengan tangannya. Kali ini Siang Bu tidak mau memberi hati lagi, Ia telah mengetahui baik tenaga lawannya itu, Ia lantas mendahului. Dengan melompat ia menyerang dengan kedua tangannya. Itulah pukulan Sin Leong Tiau Bwe atau naga sakti menggoyangkan ekor. Dengan mendengarkan suara duk, Maka dada Lang Kiang kena terhajar tubuhnya terus rubuh terkapar dan tidak bergerak lagi. Gu Beng lompat menghampiri Lang Kiang untuk membalik tubuhnya sehingga ia melihat darah mulai keluar dari mata, hidung, mulut dan telinganya. Yang telah menjadi setengah mati. Itulah berarti, Andai kata ia dapat hidup, Lang Kiang akan ludas silmu silatnya, Walaupun demikian, Ia segera memasukkan sebutir pil ke dalam mulut kawannya itu. Barulah kemudian ia melompat ke depan Siang Bu, Untuk mengatakan dengan suara dingin. Sungguh Siang Bu merupakan seorang yang melihai. Jika malam ini kau lolos dari tanganku, Aku Gu Beng, Bersumpah tidak sudi menjadi manusia lagi. Gu Beng memang merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang cukup menggetarkan rimba persilatan dengan kepandainya yang tinggi dan tangannya yang telengas. Waktu itu Kuang Tan telah berpikir. Dengan care seperti itu, Kapan pertempuran tersebut akan berakhir? Kedua gadis itu tengah menantikan sebentar juga akan muncul Seng Fajar, Juga langit akan segera terang-benderang, Lebih baik aku perintahkan mereka mundur. Pertempuran sementara itu sudah berlangsung, Gu Beng menyerang, Siang Bu menyambuti. Orang Sigu itu tidak sudi dihina. Dia merasakan betapa sakit hati kawannya perlu dibalas, Ia memang lihai, Begitu ia menyerang seketika ia menyerang dengan hebat sekali. Sedangkan Siang Bu juga tidak berdiam diri, Ia telah melayaninya dengan baik, Walaupun memang ia merasakan betapa jari tangan lawannya terlalu lihai dan ia agak terdesak, Namun Siang Bu terus juga melayaninya dengan tidak gentar. Tidak ada niat Kuang Tan untuk menyaksikan lebih lama, Ia mengangkat tubuh korbannya, Yang disandarkan dan dibiarkannya rebah di atas pohon, Kemudian dia melemparkannya jauh kepada Gu Beng. Gu Beng yang sedang menerjang waktu itu jadi terkejut bukan main, Sebab menyambarnya angin yang kuat sekali, Dengan segera ia melompat mundur tiga tindak jauhnya dan matanya dipentang lebar, Ia melihat sesosok tubuh meluncur ke arahnya, Ia menduga kepada musuh. Ia memapaki dengan kedua tangannya. Tubuh itu kena dihajar telak sekali. Segera terdengar suara perlahan dari mulut orang itu, Yang segera rubuh ke tanah, Baru sekarang, setelah tubuh itu tidak berkutik lagi, Gu Beng mengenali, Orang itu adalah ketua cabang bendera hijau bernama Sulei, Maka dengan sendirinya ia jadi kaget, Sampai ia melengak tertegun di tempatnya. Juster waktu itu dari atas pohon terdengar suara siulan yang panjang dan nyaring, Dibarengi melompat turunnya seseorang yang mukanya luar biasa sekali. Melihat muka orang itu, Hati orang tentu akan cilt, Karena muka itu mirip muka malaikat pekbu siang yang bengis dan menakutkan sekali. Tapi tidak demikian dengan siang bu dan tan gosan, Mereka bahkan gerang bukan main, Karena mereka segera mengenali dan mengetahui orang di balik topeng itu tidak lain adalah kuang tan, Sehingga hati mereka jadi lega. Siluman apa berani main gila di depan gubeng, Gu Beng telah menegur dengan bengis, Ia bertindak dengan langkah perlahan malah menghampiri kuang tan, Kau harus mengganti jiwa ketua cabang kami. Ia mendongkol dan menyesal berbareng mengaduk-aduk menjadi satu di dalam hatinya. Karena ia tidak menyangka ada musuh bersembunyi di atas pohon itu, Malah ia menyesal, Sebab ia harus membinasakan orang sendiri lantaran kesembronoannya. Karena itu juga, Setelah menegur, Ia segera maju menerjang, Tidak usah dijelaskan lagi, Bahwa ia telah mempergunakan 10 jari tangannya yang amat lihai sekali, Dan mempergunakan tenaga sepenuhnya. Manusia bermuka aneh menakutkan itu tidak mundur, Tepat ketika tangan yang kuat akan mengenai tubuhnya, Mendadak tangannya diangkat, Dipakai menyambar ke lengan. Gu Beng kaget tidak terhingga, Sampai ia berseru tertahan, Mulutnya dibuka lebar, Matanya mencilak, Dikeningnya segera terlihat peluh keluar berketel-ketel, Ia berdiam saja, Tidak bisa bergerak. Semua orang jadi berdiam diri semua heran dan kagum, Gu Beng sangat lihai dan dapat ditundukan hanya dalam satu gebrakan saja. Benar. Yosian tidak terkecuali heran dan kaget, Sampai membuat ia berdiri menjubek. Sedangkan orang aneh dengan muka yang menyeramkan itu tertawa dingin, Jadi, yang bernama Gu Beng adalah, Engkau, Kata orang bermuka menyeramkan itu. Aku mendengar memang ilmumu sangat lihai, Bagaimana sekarang tanda seru. Gu Beng diam saja, Mukanya pucat. Ia gusar namun tanpa berdaya, Ia ingin bicara, Tapi batal, Ia beranggapan percuma saja ia membuka suara. Tadi ia tidak dibokong, Bahkan ia tengah menyerang secara mendadak, Setengah membokong. Aku tidak sangka sama sekali bahwa Gu Beng yang terkenal akan kegalakannya dan bengisnya, Di samping sangat telengas dan kejam, Tidak taunya sekarang ini tidak punya guna, Hanya merupakan gentong nasi belaka mengejek orang aneh itu. Tapi aku ingin mengingatkan kepadamu, Bahwa baru kali ini kau berbuat kurang ajar terhadapku. Masih mau aku memberi pengampunan nah, Pergilah kau. Ketika cekalan padana di tangannya dilepaskan, Tanpa ia dapat menahan lagi, Gu Beng harus membiarkan tubuhnya terhuyung dan rubuh tiga tombak. Ia pun mendengar tulang-tulang dan ototnya pada berbunyi. Ia jadi kaget sekali. Itu berarti musnahlah semua kepandayan dan ilmu silatnya, Bahwa ia telah menjadi seorang manusia bercacat, Maka habislah sudah waktu dan kesempatannya untuk menuntut balas. Tidak ada jalan lain, Ia segera ngeloyor pergi meninggalkan tempat itu. Mari kita pergi kata orang aneh itu kepada siangbu dan tanggosan, Ia tertawa, Lalu melangkah kepada kedua kawannya itu. Walaupun bagaimana yosiantoh gusar bukan main, Sehingga ia jadi berani nekat. Tidak bisa ia membiarkan orang pergi dengan kerenya seperti itu, Mendadak ia. Melompat menyerang sambil berteriak, Siluman, aku akan mengadu jiwa dengan kau. Kau ingin mencari mampus orang aneh itu menegur, Tanpa menoleh lagi, Terus juga ia berkelit. Yosiant menyerang tempat kosong, Tangannya meluncur terus bersama tubuhnya. Dikala begitu, Tubuhnya itu segera ditepuk, Sehingga ia ngusruk, Membentur pada sebatang pohon di depannya. Bukan main sakit pada kepalanya itu, Rasanya mau pecah, Matanya juga kabur. Yosiant, Aku memperingatkan padamu, Kata orang itu bengis, Selanjutnya tidak dapat kau membiarkan orangmu main gila lagi, Tidak dapat mereka menimbulkan gara jika tidak, Hemgubeng adalah contohnya. Setelah berkata, Ia segera berjalan pergi, Diikuti oleh Siang Bu dan Tan Go San. Dengan memaksakan diri, Tampak Yosiant merayap bangun. Jika tadi ia mendongkol dan juga amat marah, Tetapi sekarang otaknya menjadi dingin, Sehingga ia dapat berpikir lebih baik. Bin Ke Chung dibela oleh orang lihai seperti dia, Percumalah seluruh usahaku. Tidak dapat tidak, Harus memberitahukan kepada Pang Chu, Agar Pang Chu datang sendiri kemari. Karena itu, Ia segera perintahkan orangnya melepaskan isyarat tanda urusan penting. Kuang Tan berjalan terus, Sampai di tepi kali, Ia tertawa dan berkata kepada kedua kawannya, Tan Tiang Chu dan Siang Tiang Chu, Tahukah kalian bahwa kedua bocah yang nakal telah ikut datang kemari? Tan Go San kaget, Demikian juga Siang Bu. Mereka datang tanda seru-serunya, Oh, benar-benar mereka semirono sekali. Kuang Tan menunjuk ke depan, Ia tertawa. Lihatlah, Bukanlah itu mereka tanyanya. Siang Bu dan Tan Go San menoleh. Sekarang gak melihat Lineng dan Giok Chu, Yang tengah duduk di gili sawah dan bercakap riang sambil tertawa-tawa. Akaha, Kedua bocah itu benar-benar nakal sekali menggumam Siang Bu. Setelah berkata begitu, Siang Bu tidak dapat meneruskan perkataannya, Ia menoleh kepada Kuang Tan, Untuk katanya, Kuang Siao Hiap, Jika kau tidak datang, Pasti kami berdua akan kehilangan jiwa di Tsu San Chung. Kuang Tan tertawa. Syukur Seng Fajar mendatangi, Kalau tidak, Tidak dapat aku bekerja. Dia bilang merendahkan diri, Tan Tiang Chu, Dan Siang Tiang Chu, Setelah aku menyaksikan kepandayan kalian, Maka sekarang aku pun ingin sekali sesungguhnya menyaksikan beberapa macam kepandayan lainnya dari kalian berdua. Waktu itu, Tampak Lineng dan Giok Chu dikagetkan oleh suara tertawa mereka, Segera juga kedua gadis itu telah melompat berdiri dengan lincah. Kuang Tan mengajak kedua kawannya melintasi sungai, Untuk menghampiri kedua gadis itu, Yang sebaliknya juga lari menghampiri mereka. Segera juga mereka mengawasi si pemuda, Tidak memperdulikan pada waktu itu Kuang Tan memakai topengnya dan tampak menakutkan, Bahkan Giok Chu menjadi berani, Ia mengulurkan tangannya untuk meloloskan topeng itu, Sambil ia bilang, Buat apa memakai topeng ini? Bukan ini akan membuat orang mati karena ketakutan. Kuang Tan meluncurkan tangannya merampas pulang topengnya. Nakal. Sungguh nakal katanya, Tersenyum. Ya, anak, kau terlalu nakal kata Sian Bu. Apa yang terlalu nakal membantah si gadis, Tapi-nya tertawa. Sian Bu tertawa, Sedangkan Tan Go San tersenyum. Mereka berdua tidak memberikan komentar lagi, Sedangkan Lineng telah ikut tertawa. Di waktu itu, Seng Fajar telah mendatangi, Kuang Tan memandang ke langit. Mari kita pulang ajaknya, Bin Chung Chu pasti tidak tidur semalaman suntuk. Segera juga mereka berlima berangkat meninggalkan tempat itu dengan segera, Dan ketika mereka tiba di perbatasan di mulut kampung, Di mana ada beberapa orang penjaga kampung, Mereka telah melepaskan burung merpati, Untuk memberitahukan kepada Chung Chu mereka akan kedatangan Kuang Tan berlima. Maka setibanya mereka di rumah Bin Tian Ong, Tampak Bin Chung Chu bersama Hiam Loang tengah duduk menantikan memang mereka itu berdua tidak tidur, Mereka terus menunggu. Waktu itu Giok Chu tampak berduka, Ia hampir menangis. Melihat puterinya seperti itu yang tampaknya harus dikasihani, Maka sikap Tian Ong tidak guram seperti semula, Ia gusar karena anaknya itu telah pergi secara diam-diam. Hiam Loang tertawa dan berkata, Setelah kita mendapat kabar bahwa kedua bocah nakal ini pergi, Bin Lao Temau segera menyusul sendiri, Tapi aku telah dapat mencegahnya. Karena dengan adanya Kuang Xiao Hiap tidak perlu kami berkhawatir, Aku juga mengatakan, Tanpa membiarkan mereka merasakan sedikit kesulitan, Mereka tentu tidak akan tahu rasa, Lagipula, anak perempuan itu terlahir untuk pihak luar, Biarlah mereka dibiasakan pergi seorang diri. Bukankah jika nanti mereka menikah, Mereka tidak dapat dijagai terus. Mendengar perkataan Hiam Loang seperti itu, Siang Bu dan Tan Go San tertawa lebar. Kuang Tan sebaliknya telah berubah wajahnya menjadi bersemu dadu memerah. Ia bilang, Akaha, Lo Chiam Bu Jail sekali. Muka Lineng pun berubah merah tapi hatinya senang, Ia bilang dalam hatinya, Tua bangka si Hiam ini memiliki metu yang sangat tajam sekali, Kera bagaimana ia bisa mengetahui bahwa Giyok Chu dan aku mengagumi Kuang Xiao Hiap. Aku harap saja sekalian ia bisa usahakan agar kami berdua menuntut pelajaran silat dari Kuang Xiao Hiap. Segera juga ia melirik kepada Giyok Chu, Ia merasakan Giyok Chu berperasaan sama seperti ia sendiri. Giyok Chu pun melirik kepada kawannya, Segera mereka sama tersenyum, Tapi ia likat, Ia mengeluarkan sapunya, Untuk menutupi mulutnya. Tiang Ong tertawa senang hatinya. Hiam Lao Ji, kau gemar bergurau katanya, Setelah itu ia tanya kepada Siang Bu dan Tan Goh San, Bagaimana kesudahannya dengan kepergian mereka tadi. Senang sekali Siang Bu menjelaskan. Dengan gembira dan bernafsu ia menceritakan pengalaman yang telah dialaminya selama di Tsu San Chung. Dimana Kuang Tan telah mempertunjukkan kegagahannya. Selama Siang Bu bercerita, Bungah dan Bangga Hatilin Eng dan Giyok Chu, Hampir tidak hentinya mereka mengawasi Kuang Tan. Jika kawanan bangsat itu mau naik di panggung dengan mempergunakan siasat, Berkata Hiam Lawang, Tertawa, Baiklah, nanti aku naik dan menghajar mereka terjungkel dari atas panggung. Hebat kau, Hiam Lao Ji kata Tian Ong tertawa, Orang naik ke panggung untuk merebut jodoh, Tetapi kau hendak menghajar orang. Bukannya begitu, Saudara Bin, Aku hanya sangat sebal terhadap mereka menyahut Hiam Lawang. Pembicaraan mereka terhenti, Karena munculnya seorang penjaga yang datang secara tergisa, Segera melaporkan bahwa dia rahcu san chung tanpa isyarat meluncur kembang api lima warna. Tian Ong memberi isyarat agar orangnya itu mengundurkan diri. Setelah mana ia berkata sambil tertawa, Tidak lebih tidak kurang karena merasa tidak akan unggulan, Mereka telah meminta bala bantuan. Biarlah, kita boleh menantikan mereka. Hiam Lawang berdiam diri saja, Tampaknya ia berpikir keras. Sedangkan Lin Eng bersama Giokcu masih menatap kepada Kuang Tan dengan sinar metu yang memancarkan kekaguman luar biasa. Malah Lin Eng tampaknya agak gelisah, Kuang Tan dilihatnya begitu tenang. Kuang Siaw Hiap, Sapanya bukankah tadi kau menjanjikan kepada kami, Akan mengajarkan sesuatu tanda seru? Ya, Kuang Siaw Hiap, Janganlah kau menyangkal Giokcu pun tertawa, Hiam Lawang memandang kepada kedua gadis itu, Dia gelengkan kepala sambil tertawa. Oh, bocah nakal katanya kemudian, Kau menyebut Siaw Hiap, Tidakkah itu berbawah sing? Kalian seharusnya menyebut dengan panggilan Kuang To'aku. Kalau tidak, Tidak nantinya kalian diajari ilmu silat. Belum lagi berhenti suara orang tua itu, Ia sudah diserbu kedua gadis tersebut. Oh, Oh, Hiam Lawang tertawa terpingkal-pingkal. Siaw Hiap cepat kau mengajari mereka, Nanti tulang-tulang tuaku yang sudah rapuh ini dipatahkan mereka. Bintian Ong segera menegur putrinya, Anak Chu, Jangan kurang ajar katanya. Kedua gadis itu berhenti, Muka mereka berubah merah, Kuang Tan segera datang sama tengah. Nona, Kalian ingin belajar apa? Tanyanya kemudian, Sabar dan tenang. Lin Eng menyingkap naik rambut dikeningnya ia tertawa. Aku ingin diajari kepandainmu yang diperlihatkan di taman belakang itu, yang dipakai menangkap tangan gubeng seperti ceritanya Tan Loh Chiam Pua, ia menyahuti. Tentang adik Giok Chu, ia ingin mempelajari apa? Kau tanya sendiri saja kepadanya, dan Lin Eng tertawa lagi. Aku? Aku ingin belajar seperti yang kau minta, Enciit, kata Giok Chu cepat dengan gembira dan tertawa. Waktu itu, keduanya tidak malu-malu lagi, bahkan mereka telah bicara dengan polos sekali. Kuang Tan tertawa di dalam hatinya. Hem, besar sekali hati mereka ini pikirnya, kepandain itu kecuali kakek guru dan juga guruku, hampir tidak ada yang bisa mempelajari, sedangkan Suhengku, Bantok Kui juga masih tidak bisa mempelajarinya. Segera juga Kuang Tan bilang, aku telah memberikan janjiku, tidak nantinya aku menyangkal. Tentang kedua macam ilmu kepandain yang kalian minta itu, aku mau mengajarinya, hanya itu sulit sekali, kecuali waktunya lama, sampai lima tahun, juga setelah dapat dipahami orang masih harus berlatih terus, tidak dapat dia tidak segera keluar pintu. Maka aku melihat, lebih baik begini saja. Lebih dulu aku akan mengajari pokoknya pelajaran, yang dapat segera digunakan bagaimana. Apakah kalian setuju tanda seru? Kedua gadis itu mempercayai keterangan itu, mendengar waktunya sampai lima tahun, mereka mengulur keluar lidah mereka. Baik kata Lin Eng. Sekarang kau mengajari aku apa saja yang kau rasa baik. Asal nanti kau jangan melupakan janjimu akan mengajarkan kami juga kedua macam ilmu itu. Kuang Tan tertawa. Pelajaran ini tidak dapat didengar oleh telinga yang ke-6, maka marilah kalian ikut aku katanya, yang mengajak kedua gadis itu pergi ke taman, ia pun segera meminta diri kepada Bintian Ong dan semua yang lainnya. Orang tua itu mengawasi sampai si pemuda lenyap, barulah siang bu menggeleng dan berkata, semalaman suntuk kita tidak tidur, sekarang masih ada waktu satu jam, mari kita beristirahat dulu. Tian Ong semuanya akur dan setuju dengan usul dari sahabat mereka yang seorang itu, mereka segera mengundurkan diri. Setengah jam kemudian, dari luar bin kecung datang isyarat beruntun tentang mulai berdatangan sekalian tamu, maka Tian Ong mengatur penyambutan terhadap mereka. Siang Bu dan Tan Go San terus beristirahat, sedangkan Kuang Tan setibanya dari taman, ia mulai merebahkan dirinya di pembaringannya ia merasa kesepian, sehingga lantas ia teringat akan tugasnya sendiri, buat pergi ke kota Raja Guna melakukan penyelidikan di sana, juga teringat kepada pasukan Bengkau, yang pasti tengah bertempur dengan semangat tinggi menghadapi pasukan kerajaan. Sekarang ia telah berada di bin kecung, tentu saja Kuang Tan menyadari, ia tidak boleh berlama berada di sini, ia harus segera menyelesaikan persoalan bin Tian Ong, kemudian melanjutkan perjalanannya lagi, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Tio Bu Kie. Juga mengenai kedua gadis yang sama cantik dan menariknya itu, yang memang sangat mengagumkannya, ia belum lagi ingin terikat dengan mereka, sebab akan membuat ia ragu dalam melaksanakan tugasnya yang diberikan Tio Bu Kie. Karena itu, ia memutuskan di waktu-waktu mendatang menjauhi sedikit dari gadis itu, membatasi hubungan mereka, agar tidak terlalu dekat. Ia menghela nafas, membuka pintu kamarnya untuk memanggil pelayan, meminta kertas dan alat tulis. Maka di lain saat, ia telah menulis syair dalam mana ia melukiskan rasa hatinya tentang citanya yang belum terwujudkan. Tulisannya pun indah sekali. Waktu Kuang Tan memanggil pelayan, Syang Bu dan Tan Gosan mendengarnya, mereka bangun dari pembaringan untuk menghampiri, sehingga mereka menyaksikan si pemuda itu menulis syairnya cepat dan indah, mereka telah dapat membacanya. Pedang di tangan kanan, pit di tangan kiri. Berjuang untuk kepentingan rakyat. Darah mengucur tidak peduli. Membela keadilan dan kemakmuran rakyat siapa menghadang. Tabas membelah awan, siapa yang membendung. Terjang dengan pertaruhan jiwa. Oh, betapa indah dan menakjubkan, tanah airku yang terinjak-injak. Betapapun juga. Kelainan harus dinyahkan. Rakyat akan hidup penuh senyum bermekaran. Hebat memujitan Gosan sambil menghela nafas, karena kagumnya, ia tahu, itulah semangat berjuang Kuang Tan, sebagai salah seorang anggota Bengkau, yang kini tengah melakukan perjuangan yang gigih. Betapa gagah bunyi syair Kuang Tan. Aku tidak menyangka bahwa siau hiap dapat menyimpan diri demikian rupa. Sudah ilmu silatnya memang lihai luar biasa, ilmu suratnya pun demikian mahir, sungguh sukar dicari orang sehebat engkau. Jiwi mentertawakan saja kata Kuang Tan tersenyum, aku hanya mempelajari ilmu bersyair dan menulis indah, sedangkan tulisanku ini lugat-legot seperti juga cacing, mana bagus untuk dipandang. Waktu itu terdengar suara langkah kaki di lantai loteng, segera terlihat munculnya Lineng dan Gyokcu menolak pintu, melangkah masuk. Segera juga si Nona Siangkan dan Nona Gyokcu melihat syair yang terletak di atas meja. Malah, Lineng segera mengembilnya. Ini untuk aku katanya, kau dapat menulis yang lainnya lagi. Gyokcu berdiam diri saja, ia bimbang untuk ikut bicara, hanya mukanya yang berubah. Itulah tidak berarti berkata Kuang Tan tertawa, biar lain kali aku menulis lagi. Sekarang aku hendak bertanya pada kalian, bagaimana dengan latihan kalian? Kami ingat semua menyahuti Gyokcu tertawa, cuma kata Nchi Siangkan, kau masih menyembunyikan sesuatu. Kuang Tan memandang dengan matu, terbuka lebar mengawasi kedua gadis itu. Lineng tertawa. Kau, kau katanya ragu di antara tertawanya, namun akhirnya ia menemukan perkataannya, kau hanya mengajari kami ilmu cambuk, ilmu kelincahan, tapi ilmu pedang masih dihutang. Mendengar itu, Siang Bu tertawa bergelak. Lihatlah, Kuang Xiaohiap dia bilang kedua bocah ini tamak sekali dan tidak kenal puas. Menurut aku, kau seharusnya membongkar kopermu sampai terlihat dasarnya, jika tidak, tidak nantinya mereka akan mau sudah. Kuang Tan memang mengetahui Lineng nakal sekali, hanya kenakalan yang menarik hati ia ingin mengujinya. Sudah. Sudah katanya sesaat kemudian, aku memang tahu kalian hendak melibat aku. Untuk belajar ilmu silat, kita harus menunggu sampai sebentar malam, bagaimana, kalian puas sekarang? Kedua orang gadis nakal itu saling mengawasi, mereka tertawa sambil menutup mulut mereka. Tampaknya mereka memang puas. Sementara itu terdengarlah suara lonceng dari seluruh bin kecung, menandakan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Siang Bu terkejut. Selaka dia berseru nyaring, jangan-jangan ada orang lihai, yang tidak memakai aturan, yang menyerbu masuk, siau hiap mari kita pergi melihatnya. Tanpa memberikan jawaban lagi, Kuang Tan menurut. Maka berlima mereka lari keluar. Mereka tidak turun lagi di tangga loteng, hanya masing-masing terus lompat naik ke genting, untuk memotong jalan ke tetarap timur. Kuang Tan melesat paling dulu, segera ia melihat beberapa orang berlompatan di ujung tembok, sekelebatan saja, bagaikan bayangan mereka itu lewat. Tidak jelas muka mereka, tapi terlihat mereka bukannya masuk dari satu tempat, ia segera mengetahui ada orang menyusup ke dalam taman belakang. Segera juga ia mengenakan topengnya, dari mulutnya terdengar suara tertawa mengejek. Siang Bu berempat mendengar suara tertawa mengejek dari Kuang Tan, maka segera juga mereka menduga bahwa tentunya si pemuda memiliki maksud tertentu, sebab topengnya pun telah dipakainya. Siau hiap, kau mencurige sesuatu tanya Siang Bu kemudian, perlahan. Pemuda itu mengangguk. Aku belum pasti, sahut Kuang Tan, silahkan Tiang Chu berempat pergi ke depan, aku akan menyusulnya. Tidak, mana boleh begitu, aku bersama adik Giok Chu ingin ikut bersama kau, kata Lin Eng, yang memonyongkan mulutnya, keluarlah sikap manja atau kepalanya itu. Kuang Tan tidak sempat melayani gadis tersebut. Baik katanya, cepat dan singkat, tubuhnya segera. Bergerak. Lin Eng dan Giok Chu mengikuti, Siang Bu dan Tan Go San langsung menuju ke depan, ke Tatarap Timur. Kuang Tan bergerak sangat gesit, dalam singkat ia telah meninggalkan kedua gadis itu sehingga mereka tidak melihat lagi bayangan Kuang Tan, sampai mereka sambil mengawasi dengan muka merah dan bingung. Sebab segera. Juga mereka pun mendapatkan kenyataan di tempat penjagaan ada orang yang rebah di sana sini. Adik, cepat, Lin Eng berseru, kita telah terlambat berdua mereka menuju ke kamar batu di mana Hong Su. So Chit Lin bersama kawan-kawan mereka ditahan. Mereka melihat pintu kamar telah terpentang. Di depan pintu So Chit Lin semua, hanya saja, Hong Su seorang yang tampak menyender di tembok. Matanya melotot. Teranglah, orang datang untuk menolongi mereka, tapi mereka telah dapat dirintangi Kuang Tan. lantas mereka semua ditotop. Kalau tidak begitu, pasti mereka berhasil angkat kaki dari tempat itu, hanya saja, sebab mereka pasti tidak dapat dibebaskan oleh orang lain, maka mereka sengaja ditinggalkan saja di situ. Kedua gadis itu penasaran, mereka mencarinya. Benar saja, di situ tidak ada musuh seorang pun juga, apa yang meredah temukan adalah Tan Kie dan Tan Hong berdua, serta dua orang tamu lainnya, yang mulutnya terpentang, matanya terbuka, agaknya mereka tengah sangat menderita. Jelas mereka sudah dirubuhkan musuh. Bagaimana ini? Lin Eng segera menegur Hong Su, bengis sikapnya. Hong Su tidak bisa menjawab, karena dia ketakutan, mukanya juga meringis. Di sini, Nona mendadak Lin Eng mendengar jawaban dari sebelah belakangnya, sehingga ia terkejut. Suara itu perlahan, tapi tajam untuk telinganya, suatu tanda dari tenaga dalam yang lihai, ia segera memutar tubuh, demikian pula halnya dengan Giyok Chu. Mereka lantas melihat dua tembok lebih di depan mereka, tiga orang berdiri berbaris. Orang yang paling kiri bertubuh tinggi besar, mukanya berewokan, sehingga mereka melihat, selain sepasang matanya yang bersinar tajam bagaikan api menyala, maka seluruh muka orang itu penuh dengan bulu dan jenggotnya, ia mengenakan jubah biru yang kebesaran. Dua yang lain berpakaian seperti imam, memakai jubah dan kopiah, muka mereka bersih dengan kumis dan jenggotnya yang panjang terpecah menjadi tiga dan di punggung masing tergemblok sebatang pedang. Yang beda antara kedua imam ini ialah yang seorang ada bekas luka di pipinya. Melihat orang yang wajahnya bengis seperti itu, Lin Eng terkejut bukan meniat tahu orang itu tentunya Bun Siu Iei, orang tua aneh dari Tian San, yang kedudukannya di dalam rimba persilatan sangat disegani dan dihormati, karena kepandainya yang tinggi. Ia pun mengetuai tiga belas jago-jago sesat yang ilmu silatnya umumnya tinggi dan hebat, sehingga dapat dibayangkan bahwa orang ini tentunya memang tangguh sekali. Hanya saja, biasanya ia hanya bergerak di sekitar Tian San, di Kamsok, Sucoan dan Layam, tiga provinsi, tapi sekarang ini ia mendadak muncul di Bin Kecung, mungkinkah orang undangan partai bendera hijau tanda seru. Tentang kedua imam itu, mereka adalah Im Yang Siang Kiam, sepasang pedang dingin dan panas, itulah Hit Huy dan It Siu, mereka biasanya berada berduaan, tidak peduli mereka berada di mana saja mereka tidak pernah berpisahan, dan dalam pertempuran pun saja, mereka berdua tinggi ilmu pedangnya, lihai totokannya, yang berdasarkan ilmu menotok kelas satu. Mereka lihainya benar sangat menggetarkan rimba persilatan, justru mereka adalah Suheng dari Gubeng, yang seluruh ilmunya telah dimusnahkan oleh Kuang Tan beberapa saat yang lalu. Nama mereka pun merupakan jaminan buat orang yang mempergunakan untuk menggertak lawan, membuktikan bahwa berapapun juga memang kepandayan dari kedua imam itu sangat lihai sekali. Setiap kali turun tangan, mereka pun sangat telengah sekali, tidak pernah mereka membiarkan lawan mereka tetap hidup. Di kalas yang Koan Lin Eng berpikir, Giyokcu bahkan menjadi gusar sekali, ia belum pernah terjun ke dalam dunia persilatan, dia tidak kenal siapa ketiga orang itu. Siapa kalian tanda seru tegurnya dengan suara yang galak, mengapa kalian bertiga lancang memasuki rumahku ini tanda seru? Siluman wanita, kau tentunya anaknya Bintian Ongkata Bun Siu Ie dengan metunya memancarkan sinar sangat tajam dan tertawa dingin. Namaku siorang tua, tidak apa jika orang tidak menanyakannya. Tapi jika saja kau menyebutnya, pasti kau akan mati karenanya. Baiklah kau beritahukan kepadaku, di mana orang yang ditusancung telah mencelakai gubeng. Tanda seru. Dia berdiam sejenak, kemudian berkata lagi, aku tidak mau melakukan sesuatu yang keterlaluan, mau aku memberi ampun kepada jiwa kalian berdua. Giyokcu tambah gusar, ia sampai memandang dengan muka merah padam, ia pun bilang dengan suara dan sikap menantang, kau mau mencari orang itu, bukan? Baiklah. Kau menangkan dulu cambuk di tanganku, barulah nonamu mau memberitahukan. Kata itu ditutup dengan gerakan tangan, sehingga ujung cambuk menyambar punda orang bermuka bengis itu. Setan cilik, kau cari mampus tertawa Bun Siu Ie dengan suara menyeramkan, segera juga ia mengangkat tangannya yang besar dan lebar untuk menangkap cambuk, akan tetapi aneh, cambuk itu lolos dari sambarannya, lalu kembali menyambar, ke pundaknya juga. Bun Siu Ie jadi heran, mau atau tidak ia berkelit, sambil berkelit begitu, tangannya menyambar lagi, tapi sekali lagi ujung cambuk lolos, sekarang ujung itu menyambar ke arah ke kepala. Bukan main herannya Bun Siu Ie, inilah tidak pernah disangkanya sama sekali, ia tidak mengerti, kenapa ia selalu gagal menangkap cambuk itu. Juga Ithui dan Ithui, mereka telah menyaksikan semuanya, mereka jadi ikut heran, karena mereka sudah berpengalaman tapi belum pernah mereka menemukan ilmu silat cambuk yang selincah itu. Bun Siu Ie jadi penasaran, setelah berkelit ia merangsak maju, kedua tangannya dimajukan secara cepat. Dengan mendesak demikian, ia yakin kali ini ia berhasil menangkap cambuk si gadis, namun tetap untuk sekian kalinya terus-menerus, ia membuatnya lolos lagi. Bukan main malunya jago itu. Bukankah di situ ada im yang siang kiam? Maka ia merangsak pula. Sekarang Giyo Chu tidak dapat berlaku lincah lagi seperti semula, ia merasakan sambaran-sambaran hawa dingin, yang membuatnya kurang leluasa bergerak. Dengan terpaksa sekali ia jadi terdesak mundur, langkah kakinya jadi tidak wajar pula. Serangan Bun Siu Iti ala serangan Tau Kut Hon Hang Chiang, itulah hawa dingin yang dapat meresap ke tulang-tulang. Maka kagetlah Giyo Chu, ia segera mempergunakan akal ialah ia menyerang dengan sekalian melepaskan cekalannya, sehingga cambuknya meluncur pada lawannya cepat sekali. Bun Siu Iti jadi terkejut, tentu saja ia tidak dapat membiarkan matanya dibikin buta oleh hujung cambuk, maka ia menyambar, kali ini ia berhasil. Terus cambuk itu dilempar ke samping. Di lain pihak, serangannya tidak ditunda, ia mendesak terus, ia hanya merasa heran untuk ketangguhan si gadis. Belum pernah ia menemui lawan yang sanggup bertahan lebih dari 10 jurus untuk keruntunan serangannya yang berhawa dingin itu, akibat ilmu Tau Kut Hon Hang Chiang pukulan tangan dingin. Ia pasti memang tidak mengetahuinya, sebabnya ialah Giyo Chu telah memperoleh pimpinan dan petunjuk Kuang Tan, sehingga dalam waktu yang begitu singkat, Nona Bin telah memperoleh kemajuan pesat, ilmu yang diajari Kuang Tan juga ilmu yang memiliki gerakan dan langkah kaki yang aneh. Setelah melepaskan cambuknya, hal mana membuat Bun Siu Ie berayal juga sedikit. Karena ia harus menangkap cambuk dan melemparkannya, Giyo Chu terus bersilap dengan langkah kaki Kiu Kiong Cheng Hoan Im Yang Pau yang baru saja ia pelajari, sedangkan tangannya memainkan gerakan Pat Kiu Leng Long Chi Hoat, juga pelajaran baru yang diterimanya dari Kuang Tan. Perlawanan seperti itu membuat Bun Siu Ie jadi tambah heran terutama sekali sebab ia telah memperhebat serangannya. Biasanya lawan bagaimana tangguh juga, dalam jarak 10 tombak sukar lolos dari pukulannya yaitu pukulan tangan dingin itu. Untuk menyerang gadis itu, ia baru mempergunakan lima bagian tenaganya, toh ia heran sekali, setiap akan kena diserang tubuh si gadis berkelit lincah dan berkelebat bebas. Si gadis bergerak ke kiri atau ke kanan, atau juga sebaliknya, mendadak dia berada di belakangnya, setiap ada kesempatan, dia membalas menyerang, antara dengan totokan. Atau tangannya bermaksud ditangkap si gadis, saking cepat bergeraknya gadis itu, ia merasakan matanya kabur, pernah ia ditotok pundaknya, segera ia merasakan pundak itu kesemutan, ia tangguh, ia tidak dapat ditotok sampai roboh. Lin Eng menyaksikan kawannya bertempur seperti itu, mulanya ia berkulatir juga, lalu kemudian dapat ia menetapkan hati. Diam-diam ia bersyukur kepada Kuang Tan, yang memberikan pelajaran kepada mereka, sehingga sekarang Giyok Chu menjadi lihai. Di samping itu, sering ia melirik kepada Im Yang Siang Kiam, ia melihat wajah orang itu memperlihatkan sikap kaget dan heran, mungkin berkhawatir. Karena itu ia segera melompat ke depan mereka, sambil tertawa ia bilang, Im Yang Siang Kiam, Dari berdiam saja, bagaimana jika nonamu belajar kenal dengan kalian? Muka It Hoi Tojin dan It Siulojin berubah. Jika nona ingin belajar kenal, hunuslah pedangmu sahut It Hoi Tojin, ia mendongkol untuk kesombongan si gadis, yang terang tidak memandang matu kepada mereka berdua. Ia pun segera menghunus pedangnya waktu ia mengibaskan pedang itu, mengeluarkan sinar yang berkelebat menyilaukan mata. Lineng mundur tiga tindak, ia tertawa kembali. Katanya Im Yang Siang Kiam biasanya maju berdua. Tidak pernah terdengar majunya sendiri saja, mungkinkah? To Tiang berdua tidak sudi memberikan pengajaran kepada kutanyanya, berani dan menantang. Itulah suatu ejakan. It Sui menjadi gusar sekali, maka ia pun menghunus pedangnya. It Hoi, mari kita bekuk setan celaka itu, katanya sengit bukan main, terus juga ia memaki si gadis. Belum tentu kata Lineng tertawa mengejek, pedangnya siap sedia di tangannya, kalian majulah. Apakah kalian menghendaki nonamu mengalah tiga jurus? Tidak dapat Im Yang Siang Kiam menahan diri, berbareng mereka melompat maju untuk terus menyerang, masing di kiri dan kanan. Lineng tertawa, ia melangkah dengan Kiyo Kiyong Cheng Hoan In Yang Pou seperti yang dilakukan oleh Giyok Chu, maka sekejap saja, ia sudah bebas dari serangan pedang sepasang lawannya itu, menyusul mana, ia membalas menyerang dengan tipu silat Liong Yau Lian atau naga melompat di serangnya. Pedangnya itu menyambar dari bawah ke arah atas, dengan berani ia membenturkan kedua pedang lawan. Dengan pedangnya, sehingga senjata kedua pihak beradu keras dan suaranya sangat nyaring sekali. Ithui dan Itsyu terkejut. Bentrokan itu membuat pedang mereka hampir terlepas dari cekalan tangan masing mereka pun sampai mundur setindak ke belakang. Lineng pun heran berbareng girang, ia mempergunakan satu jurus dari Pak Kiyo Leng Long Li Hoat. Ia tidak sangka akibatnya demikian rupa baik buat dirinya. Oleh karena itu, dalam gembiranya, karena mendapat hati, ia segera juga mengulangi serangannya, mendesak dengan tiga serangan berantai. Hati Im Yang Siang Kiam bergelebar. Mereka terkenal terutama untuk ilmu silat pedang bersatu padu, jarang mereka memperoleh tandingan, tapi sekarang mereka telah dibikin sibuk oleh seorang gadis tidak dikenal. Dari heran, mereka berbalik menjadi gusar, dengan satu isyarat, mereka maju serentak untuk memecah desakan gadis itu, buat mereka berbalik merangsak maju mendesak si gadis. Lineng telah tertawa dingin, ia tabah sekali, tidak mau membiarkan dirinya kena didesak. Kembali seperti Giyok Chu, menunjukkan juga kelincahannya, selalu berkelit dari berbagai tikaman dasyat kedua orang imam itu, ia juga setiap kali membalas menikam atau menotok. Ketika itu, dengan lewatnya waktu, Tan Kie dan Tan Hang berdua telah ditolongi seseorang, sehingga mereka bebas dari totokan, setelah mana mereka berdiri menonton 10 tombak di luar kalangan pertempuran, mereka berdiri terpaku ditempati karena kagum melihat Giyok Chu dan Lineng dapat bersilat begitu hebat. Malah mereka yakin, ilmu silat yang tengah dipergunakan oleh Lineng dan Giyok Chu merupakan kepandayan yang berada di atas kepandayan mereka berdua. Diam-diam Tan Kie dan Tan Hang merasa malu, karena kepandayan mereka berada di bawah kepandayan kedua gadis itu. Di rombongan pertama, Bun Siu Ie tampak telah menghabiskan puluhan jurus, belum juga ia memperoleh kemenangan, ia heran bukan main. Belum pernah ia menghadapi lawan begini licin, ia malu sendirinya, sebab sebagai seorang ternama, ia harus melayani seorang gadis demikian lama, jangan kata tubuhnya, ujung baju segadis saja tidak pernah tersentuh sedikitpun atau hanya untuk satu kali saja. Kumis dan berwokannya menjadi bangun berdiri saking murkanya, telah dipergunakan seluruhnya Tau Kut Hon Hang Chiang, sehingga kalau ia berada dekat pohon, ia membuat cabang-cabangnya pada patah. Masih Giyok Chu mengandalkan Kiyo Kiyong Chang Hoan Im Yang P.O., senantiasa ia membebaskan diri dari setiap serangan jago tua itu, cuma saja lama-lama ia jadi bermandikan keringat, itulah disebabkan kepandainya itu baru saja diperoleh, latihannya pun belum lagi berarti. Juga demikian dengan Lineng yang bercacat pada latihannya, hanya saja ia memang menang sedikit dari Giyok Chu, sebab ia memiliki tenaga dalam lebih mahir, dengan begitu ia dapat bertahan lebih lama. Setelah pertempuran dua rombongan itu berjalan sekian lama, sekonyong terdengar siulan aneh dari atas sebuah pohon besar di arah barat gelalanggang itu, jernih dan panjang siulam itu. Menyusul dengan mana berkelebatan sesosok bayangan orang, berkelebat menghampiri mereka. Bertiga bun siu Ie, Im Yang Siang Kiam, yaitu Siu Tojin dan Nithui Tojin, mereka terkejut. Hanya dengan mendengar saja suara siulan itu, mereka sudah mengetahui lihainya tenaga dalam dari orang yang tengah mendatangi itu. Terpaksa mereka melompat keluar kalangan untuk mengawasi orang itu. Segera juga mereka jadi kaget, di depan mereka berdiri seorang dengan pakaian hitam yang mukanya pucat pasi, seperti muka mayat, sedang dari leher ke bawah, warna kulitnya itu lain, tidak dapat dipastikan orang mengenakan topeng atau bukan. Yang jelas si Allah di samping wajahnya menakutkan, kedua matanya sangat tajam berpengaruh sekali, seperti juga mayat hidup saja orang yang baru datang ini. Sebaliknya, kedua gadis itu, Liu Eng dan Giok Chu, waktu melihat si mayat hidup tersebut mereka bukannya takut, malah mereka sangat girang sekali, saling bersenyum. Mereka mengundurkan diri, berdiri di dekat Tan Kie dan Tan Hang beramai, dengan meti masing-masing mereka mengawasi si mayat hidup itu, yang diketahuinya adalah Kuang Tan, yang mereka sangat kenal sekali, dan kagumi. Sebenarnya Kuang Tan tiba di situ di saat Giok Chu mulai bertempur dengan Bun Siu Ie, tapi ia ingin menyaksikan perlawanan si gadis, maka ia menyembunyikan diri. Demikian ia melihat Nona Bin mempergunakan baik sekali ilmu silat ajarannya, sehingga membuat jago tua itu menjadi gusar sekali. Diam Kuang Tan Girang. Setelah ia menolongi Tan Kie dan Tan Hang, juga kedua orang tamu, keempat orang ditotok bebas dengan ilmu. Totok dari jarak jauh, yang bernama Leng Hong Kie Hoat, pembebasan kumpul di udara. Empat orang itu heran atas bebasnya mereka dari totokan, sebab percobaan mereka sendiri sia-sia belaka, karena mereka tidak memperoleh jawabannya, terpaksa mereka lantas berdiri menonton. Hong Su pun heran, sehingga dia bengong saja. Kemudian Kuang Tan menyaksikan juga perlawanan. Lin Eng Ia pun girang, ia kagum terhadap kedua gadis itu, yang bisa belajar dengan cepat. Adalah kemudian, setelah melihat kedua gadis itu letih, ia memperdengarkan suara syulannya, sambil melompat turun dari tempatnya bersembunyi. Bukankah Tuan yang tadi malam melukai adik seperguruan kami, yaitu Gu Beng Tan Yaim Yang Siang Kiam Serentak? Bukankah adik seperguruan kami itu tidak bermusuhan dengan Tuan, mengapa Tuan demikian telengas telah membuatnya bercacat seumuh hidupnya? Kenapa? Hem Kuang Tan mendengus dingin adik seperguraan kalian itu terkenal sangat jahat di seluruh jagad, aku mewakili Tian untuk menjatuhi hukuman padanya menjalankan keadilan, apakah salahnya? Bahwa jiwanya masih tetap ditinggal biar hidup, tandanya aku masih memandang terhadapnya? Mengapa kalian berdua hendak membelai dia? Dingin sekali suara Kuang Tan waktu ia bertanya seperti itu, matanya juga memancarkan sinar yang sangat tajam, sehingga gentar juga Im Yang Siang Kiam, hati mereka tergetar. Ithui dan Ithui tidak menjawab, sebaliknya dengan mendadak mereka melompat menyerang, setelah lebih dulu. Menetapkan hati mereka yang tergoncang, itulah disebabkan mereka telah memperoleh keterangan dari Osean bahwa musuh mereka sangat lihai. Mereka pun mempergunakan ilmu silat pedang yang bernama Tsu Hoan Im Yang Gau Heng Kiam, atau ilmu pedang Im Yang dan Gau Heng yang jungkir balik. Ilmu pedang tersebut dapat bekerja sama antara Ithui dan Ithui. Beraneka ragam juga serangannya benar dapat merupakan gertakan atau sebaliknya, atau yang satu menyusul yang lain. Dengan ilmu pedang mereka ini, entah sudah berapa banyak jago rimba persilatan yang mereka rubuhkan. Kuang Tan melihat bagaimana ilmu pedang kedua lawannya itu tidak memakai aturan tertentu, ia melayani dengan langkah hiantian Cik Seng Por Amaka sekejap saja, ia lolos dari kepungan, Ia berkata nyaring, sungguh hebat Im Yang Siang Kiam Yang kenamaan, belum apa sudah lantas mendesak lawan. Apakah ini dia kepandayan istimewa dari kalian? Sedangkan di dalam hati Kuang Tan berpikir, jika diperlukan, karena mengingat bahwa kedua Tojin ini bukanlah Tojin baik, maka ia ingin mempergunakan pukulan gunturnya untuk merubuhkan kedua lawannya tersebut. Waktu itu muka Ithui dan Ithui berubah merah, mereka heran lawan dapat lolos demikian licin. Bu Liang Siuhut Ithui memuji. Karena ingin menyaksikan kepandayan Tuan, maka kami sengaja lantas mengepung. Kalau demikian, silahkan Tuan menghunus senjatamu, ia telah menantang. Kuang Tan tertawa. Sudah banyak tahun aku tidak mempergunakan lagi senjata, baiklah, aku melayani kalian bermain-main dengan tangan kosong. Itulah jawaban yang diberikan Kuang Tan. Memperoleh jawaban seperti itu, bukan hanya Im Yang Siang Kiam belaka yang jadi heran, sehingga mereka mengawasi dengan metu, terbuka lebar, tetapi juga Bun Siu Ie dan yang lainnya, mereka tidak mengerti terhadap sikap si pemuda ini, yang dianggapnya sebagai sikap terlalu tekebur. Im Yang Siang Kiam tidak berlaku ayal lagi, keduanya segera maju menyerang, bukan main penasaran hati mereka, di samping juga amat marah. Kuang Tan juga tidak menahan harga pula, kembali ia bertindak dengan Hiantian Chiang Peo, ia senang mempergunakan ilmu kelincahan ini, sebab tadi ia girang menyaksikan Lineng dan Giyok Chu mempergunakan secara baik, ia tidak mau sembarangan memperlihatkan ilmu pukulan bunturnya. Dari itu, ia mempergunakan jurus-jurus dari Biyelik Sin Kang dan Hian Wan Sipet Ki. It Hui dan It Sui segera bertempur dengan hati yang diliputi keheranan yang sangat dan gentar, siap laka mereka mencoba menikam atau membacok menabas lawannya dengan mempergunakan jurus andalan mereka, lawan mereka selalu dapat lolos secara luar biasa sekali di luar dugaan. Kuang Tan sebaliknya beberapa kali bersuara, hem, dan bersenyum. Dalam belasan jurus, yang berjalan cepat sekali, tidak satu kali juga Im Yang Siang Kiam berhasil menyentuh tubuh mereka. Maka setelah itu mereka merubah siasat, dari menyerang, mereka memelah diri, menjadi ciut sendirinya hati mereka dan bergelisah, karena mereka menyadari jika keadaan seperti ini berlangsung terus, niscaya mereka akan bercelaka di tangan manusia yang mukanya seperti mayat hidup itu. Setelah melayani sekian lama, sehingga ia mengerti baik kera bersilap musuhnya itu, Kuang Tan tiba tertawa panjang dan tangannya dikibaskan sebat sekali. Untuk itu segera juga terdengar dua kali suara jeritan, disusul pula dengan tubuh Im Yang Siang Kiam terpental mundur beberapa tombak, tampak juga dengan segera, muka mereka pucat pias, peluh mengucur, sebaliknya di tangan Kuang Tan tampak dua batang pedang, yang berkilauan di cahaya matahari pagi. It Hui dan It Siu Tau Tau merasakan tangan mereka disambar, lalu dilempar, sehingga tubuh mereka terlempar dan pedang mereka terlepas. Mereka tidak mengetahui bahwa Kuang Tan telah mempergunakan jurus Jit Goat Jit Hoa atau matahari dan rembulan berpelukan suatu jurus yang sangat lihai dari Hian Wansip Petke. Juga Bun Siu Ie yang lihai tidak dapat melihat kegesitan si mayat hidup, ia cuma merasa heran bukan main. Im Yang Siang Kiam kena ditotop jalan darahnya di bagian kengkiet, lantas kedua tangannya kaku dan tenaganya lenyap, tidak dapat mereka bertindak, asal mereka bergerak terasa tulang mereka ngilu sehingga menembus ke ulu hati dan napas mereka sesat. Lin Eng dan Giyok Chu saling mengawasi, meti mereka dibuka lebar saking heran dan kagum. Benar mereka belum pernah menyaksikan ilmu silap demikian hebat dan lihai. Dari heran dan kagum, mereka juga jadi girang luar biasa. Kuang Tan segera melamaikan tangannya pada Tan Hong, dan memberikan kisikan untuk minta Tan Hong pergi pada Bin Tian Ong di Tetarap Timur, agar Tian Ong tidak meninggalkan tempat, sebab di sini ada Kuang Tan bertiga dengan kedua gadis itu. Tan Hong menurut, ia berlalu dengan cepat, kemudian pemuda ini mengawasi Im Yang Siang Kiam, ia menegurnya dengan tertawa, tangannya tetap memegangi kedua pedang lawannya. Sebegitu sajakah kepandayan Im Yang Siang Kiam yang datang kemari dengan banyak lagak mengejek Kuang Tan dengan suara yang dingin. Sambil berkata begitu, ia mengerahkan tenaganya, mematahkan kedua pedang itu menjadi empat potong dan dibuang. Siluman tua kemudian Kuang Tan telah menoleh kepada Bun Siu Ie, dan bentaknya. Ia mengawasi dengan tajam sekali, kau menjadi pemimpin dari tiga belas kaum sesat di Rimba Persilatan, kau ternama dan sangat terkenal, mengapa sekarang kau membawa tingkah seperti seorang kurcaci rendah, mirip dengan kawanan tikus yang tidak tahu malu tanda seru. Lalu suaranya itu diperkeras, meninggi bengis, mengapa pagi hari demikian kau menyerbu kemari dan main melukai orang? Apakah maksudmu? Cepat kau bicara. Tanda seru. Kata itu tajam dan keras menyakiti telinga terlebih lagi buat Bun Siu Ie ya ternama dan angkuh, bisa dimengerti ia jadi sangat mendengkol. Ketika ia mendengar Yosian memuji musuh, ia tidak percaya, ia sangat menyangka Yosian jari dan kapok belaka, ia penasaran, maka dari itu sengaja ia bersama In-Yang Siang Kiam datang menyerbu di waktu pagi hari. Dengan mudah mereka melewati berbagai penjagaan, sampai mereka dirintangi kedua gadis itu dan sekarang oleh si mayat hidup ini, yang kepandainya ia saksikan sendiri. Baru sekarang ia mengakuinya, bahwa kepandain lawan sangat hebat, hatinya gentar ia memaksakan diri berlaku sabar, matanya memperlihatkan sinar yang licik. HMM, kau demikian muda, tetapi kau sudah lihai sekali. Kau tentunya memang harus dikagumi ia memuji, sambil tertawa dingin. Aku mohon tanya, siapakah gurumu? Mungkin dia salah seorang sahabatku dulu hari. Kuang Tan tertawa-tawar. Siluman seperti kau ingin berendeng dengan guruku? Hem mengejek Kuang Tan dengan sikap angkuh, Sudahlah, jangan bicara tentang persahabatan dengan aku. Kau tidak berderajat. Bukankah kau telah mencari aku? Nah, sekarang aku berdiri di depanmu. Kau mau turun tangan atau tidak? Tinggal kau bilang saja. Sepasang alis bun siuhi terbangun. Bocah setan, kau tidak tahu langit yang tinggi dan tebal bumi makinya sengit dan amat marah, baru kepandain seperti itu saja kau sudah berani bertingkah? Baiklah cepat-cepat kau angkat kaki meninggalkan tempat ini, mungkin masih ada waktu untuk kau nanti coba angkat nama di dalam rimba persilatan. Kuang Tan tertawa dingin. Siluman tua, kau memiliki muka atau tidak katanya tajam sekali, tidak sedih aku mendengarkan katamu itu. Kabarnya kau memiliki kepandain yang lihai, sekarang boleh coba memergunakannya kepadaku. Kita nanti lihat, kabar itu memang benar atau palsu. Setelah mendengar perkataan Kuang Tan seperti itu, habislah ia kesabaran bun siuhi. Segera juga ia berseru, bocah, kau tidak tahu gelagat teriaknya, terus kedua tangannya menyerang dengan pukulan hawa dinginnya yang dapat merembes ke tulang sum-sum. Ia telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, katanya hawa dingin itu setelah meresap ke jantung tidak mungkin dapat diobati, itulah yang tersiar di dalam rimba persilatan. Dan lewat tujuh hari, maka akan menyebabkan korban pukulan tersebut membuang jiwa tanpa ampun lagi, itulah yang telah membuat nama Bun Siu Ien naik tinggi disegani di dalam rimba persilatan. Kuang Tan mengetahui baik siapa juga yang terkenal tangguh ini, maka ia menangkis dengan D. Yee Lek Sin Kang, untuk keras dilawan keras. Dengan kedua tangannya ia mempergunakan jurus Liuq Hab Sidney, jurus yang kedua belas. Begitu kedua pihak bentroh, Bun Siu Ien memperdengarkan seruan tertahan, begitu cepat juga tubuhnya segera terpental karena dalam kesempatan itu, di saat tangan mereka saling bentur, Kuang Tan mempergunakan ilmu pukulan gunturnya jurus ketiga. Karenanya tidak terlalu mengherankan, tubuh dari lawannya terpental sejauh enam tombak, kedua tangannya patah dan hangus, cuma tersambung pada kulitnya, darahnya mengucur dan sebagian telah kering di tempat, ia mempertahankan diri dengan tubuh menggigil, dan mengawasi Kuang Tan dengan muka sebagian telah hangus, lalu Bun Siu Ien memutar tubuhnya untuk melompat pergi. Kau ingin pergi angkat kaki begitu saja Kuang Tan mementak bengis, tubuhnya melesat menyusul, ketika ia sudah dapat mengejar, tangan kirinya menghajar ke batok kepala menepuk jalan darah Giyok Tiu. Bun Siu Ien tidak berdaya, tidak keburu ia berkelit, begitu tertepuk, kepalanya pusing, tubuhnya terputar, terus juga ia rubuh di tanah. Kuang Tan menepuk tangan, segera ia melambaikan Lineng dan Giyok Tiu. Sambil tertawa kegirangan, Lineng dan Giyok Tiu lari menghampirinya. Tolong kalian perintahkan orang menggotong mereka bertiga ke bawah panggung Kuang Tan berkata dan terus memesan sesuatu lagi, ia memang tidak ingin memperlihatkan diri, ia ingin kembali ke kamarnya untuk menyalin pakaian dulu. Kemana saja kau tadi Lineng menyesali manja sekali kalau kau tidak keburu sampai, mungkin mayat kami sudah menggeletak di tanah ini. Apakahkah sengaja senang melihat kami berdua mati dan rubuh di tangan musuh? Kuang Tan hanya tertawa, kemudian katanya dengan sabar, Nona yang baik, jika aku tidak bersembunyi di atas pohon itu, mana aku memiliki kesempatan buat menyaksikan ilmu silat kalian yang indah sekali. Katanya kau tahu mengapa aku tidak dapat segera datang kemari? Kedua gadis itu mengawasi, ingin sekali mereka memperoleh keterangan dari Kuang Tan, pemuda yang mereka sangat kagumi itu. Sebenarnya waktu tadi Kuang Tan memburu terdepan, ia segera melihat dua sosok bayangan orang melintas ke arah loteng Pek Binkok. Segera ia menduga penjahat hendak mencuri kedua pedang Kim Kiam dan Kim Kiam. Ia heran mengapa penjahat ini mengetahui pedang itu disimpan di bawah tangga loteng, sedang yang mengetahui hanya beberapa orang saja bahwa setasang pedang itu disimpan di situ, itulah orang dalam. Karena kecurigaannya ia segera mengikuti mereka. Di depan tangga Pek Cim Kok, kedua bayangan itu berhenti untuk mengawasi dan melihat di sekitarnya. Lao Ji, lekas kau bekerja berkata yang seorang kepada kawannya, suaranya perlahan sekali, ku kira sekarang ini semua orang yang melakukan tugas menjaga telah dirubuhkan oleh Bun Siu Ie dan Im Yang Siang Kiam, kalau kita terlambat, dikhawatirkan mereka yang di depan keburu datang mengetahui tentang hal ini. Untuk kata kawannya itu, yang dipanggil Lao Ji itu segera mengeluarkan goloknya, ia jongkok di depan undakan tangga untuk mencongkelnya, sedang kawannya, dengan golok siap di tangan, memasang mata. Mengertilah kuang tan bahwa orang ini mengetahui tempat penyimpanan pedang itu disebabkan ada musuh yang menyembunyikan diri, yang bercampur aduk dengan orang dalam, ia tidak mau beraya lagi, ia mematahkan cabang pohon di dekatnya, segera ia menimpuk. Si Lao Ji terkejut, ia melompat. Goloknya jatuh ke tanah, sampai suaranya nyaring, kawannya pun kaget. Eh, Lao Ji, kau kenapa tegurnya? Entah mengapa, mendadak lengan kananku kaku, sahut kawannya itu, si Lao Ji, tahu-tahu aku melompat sendirinya. Mungkin karena kau jari dan bimbang kata kawannya itu kau tegang sendirinya, kita berdua pernah menempuh badai dan gelombang, kita tidak takut apapun juga dan bin kia cung ini bukannya sarang naga atau goanya harimau, apa yang mesti ditakuti? Pula kita terhitung sebagai orang-orang yang terlindung sebaiknya oleh Bun Siu Ie dan Imbiang Siang Kiam Lociampua, maka mengapa kita harus jari? Ayo cepat bekerja. Kuang Tan mendengar perkataan orang itu, segera melompat ke belakangnya, tangannya menekan ke punda orang tersebut, membuatnya terkejut tidak terkira, ia memutar tubuh, mulutnya menegur, siapa baru saja ia berkata, mendadak tubuhnya telah rubuh. Si Loci terperanjat bukan main, apalagi ketika ia telah melihat orang yang muncul memang sangat luar biasa, yang tadi malah muncul di Tsu San Chung, saking ketakutan tanpa berpikir lagi, ia lompat ke samping. Ia bermaksud menyingkirkan diri kerumpun pohon bunga. Ia memang gesit sekali, tapi ia masih kalah dibandingkan dengan kegesitan Kuang Tan yang mendahului menotok dia, maka dengan merasakan yang bukan kepalang pada tubuhnya, ia roboh terguling dengan tidak bisa mengeluarkan keluhan lagi. Kuang Tan segera menghampiri buat menepuk bebas jalan darahnya. Sahabat, aku mengetahui bahwa kalian orang-orang suruhan belaka katanya tertawa. Kalian tidak bebas dan merdeka, kalian harus melaksanakan tugas sebaiknya, apapun tugas itu, maka dari itu aku tidak mau mempersulit kalian, asal kalian menyebutkan mengapa kalian mengetahui pedang disembunyikan di sini dan siapa orang itu yang telah membuka rahasia. Loci takut bukan main. Kami, kami di perintah Ho Pang Chuyo Sian, katanya tergagap dan ketakutan. Tentang orang yang memberikan bisikan tersebut, aku tidak tahu siapa dia, tapi menurut keterangan dia adalah Bau Sun Li, seorang bertubuh pendek dan kurus, yang matanya tajam bersinar kekuningan, aku telah bicara Tuan, maka tolonglah kau berlaku murah hati. Kau telah bicara, tidak nantinya aku mempersulit kalian, kata Kuang Tan kemudian tertawa, hanya saja untuk dua hari ini, terpaksa kalian harus berdiam dulu di sini, jika nanti telah beres semua urusan Ceng Kie Pai, maka kalian pasti akan dibebaskan. Setelah berkata begitu, Kuang Tan menotok lagi, maka kedua orang itu segera rebah bagaikan mayat. Setelah itu ia mengambil kedua pedang untuk disembunyikan di lain tempat. Barulah kemudian ia memeriksa sekelilingnya, untuk menotok sadar para penjaga yang tadi dalam keadaan tertotok dirubuhkan musuh. Setelah mengembalikan Hong Su semuanya ke rumah batu, barulah ia pergi menyaksikan perlawanan Giyo Echu dan Lin Eng terhadap Bun Siu Ie dan Im Yang Siang Kiam. Sekarang Nona Bin, kata Kuang Tan perlahan. Cepat kau kembali ke Tetarap Timur, kau minta ayahmu melihat. Bong San Li, dia masih ada atau tidak? Kalau ada, cepat bekuk dia. Kau sendiri Nona Siang Kuan, kau tunggu sebentar. Sampai Bun Siu Ie bertiga telah di bawah panggung, di sana kau lihat, pihak musuh dapat melihat gelagat atau tidak. Yang terpenting ialah memesan mereka yang melihat aku, agar mereka tidak membuka rahasia. Sekarang aku ingin kembali dulu ke kamar, untuk mengganti pakaian tanda seru. Begitu selesai bicara, segera tubuh Kuang Tao melesat, hanya sekejap mata saja ia telah lenyap dari pandangan mata. Giyok Chu segera juga melaksanakan perintah yang diberikan oleh Kuang Tan, ia pergi ke depan, ke Tetarap Timur. Pertandingan di atas Luitai masih belum dimulai, tapi para tamu sudah memenuhi kedua Tetarap, suara mereka bagaikan suara nyamuk berisiknya. Ia segera menghampiri Hiam Luang, yang berkumpul bersama dengan ayahnya dengan yang lainnya, ia membisikkan jago tua itu pesan dari Kuang Tan. Ah, kiranya binatang itu kata Hiam Luang, alisnya berdiri, terus juga dia melompat dengan amat marah. Baung Sanli waktu itu tengah duduk di tempatnya, dia pun rupanya tengah memiliki perasaan, bahwa pihak lawan telah mengetahui peranannya, karena begitu melihat Giyok Chu membisikkan sesuatu kepada Hiam Luang dan melihat jago tua itu melompat berdiri dengan muka merah pada amat marah dan alis berdiri. Ia segera juga menjejakan kakinya, ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi lebih cepat lagi gerakan dari Hiam Luang, karena begitu tubuhnya melesat, ia sudah berada di samping Baung Sanli, malah ia pun segera turun tangan. Dengan mudah ia telah dapat membekuk Baung Sanli, kemudian ia menenteng Baung Sanli ke hadapan Bintian Ong. Muka Baung Sanli tampak pucat pias, dibekuknya di akali ini benar urusan yang membuat dia gentar, sebab sebagai seorang yang telah menyusup ke dalam sarang musuh, jelas ia akan dikompres dan dipaksa untuk membuka rahasia, dengan disertai siksaan-siksaan. Sedangkan wajah Yusian, Hu Pang Chu dari Cheng Kiepei, berubah hebat. Hatinya tergetar, ia menyaksikan betapa Baung Sanli ditangkap dan dibekuk. Begitu mudah oleh ia melewang ia menyadari bahwa dengan dibekuknya Baung Sanli, maka jelas akan gagalah usaha mencuri pedang, rahasianya juga akan terbuka, sebab dengan siksaan, tidak nantinya Baung Sanli tidak buka mulut. Tetapi beberapa kali, untuk menghibur diri dan menenangkan hatinya, Yusian telah mendengus hem, hem. Tidak lama kemudian munculah siang koan lineng, yang wajahnya berseri, di belakangnya mengikuti tiga orang pelayan yang masing membawa Bun Sanli dan Im Yang Siang Kiam, It Hui Tojin dan It Siu Tojin. Ketiga orang itu tampak lemas tidak bertenaga, sehingga mereka bertiga dapat diletakkan berbaris dengan Baung Sanli, mereka berempat hanya berdiam diri tanpa berdaya dengan sepasang metu yang terpentang lebar, mulut mereka juga terbuka lebar, dan dari mulut mereka masing. Menetes tidak hentinya air, jatuh ke baju mereka di dekat dada. Tubuh mereka sama sekali tidak bisa berkutik. Tampaknya keempat tokoh rimba persilatan di saat itu seperti juga manusia bodoh dan dungu. Bin Tian Ong kemudian perintahkan orangnya untuk membawa Hong Su dan yang lainnya keluar, untuk dikumpulkan di dekat Bun Siu. Ia sendiri terus mengawasi tajam ke arah orang Ceng Kiepe di Tetarap Barat. Yosian bingung bukan main, jelas pihaknya yang bersalah, ia pun tidak mengerti mengapa Bun Siu Ia dan It Hui serta It Siu dapat dibekuk juga oleh musuh, sedangkan mereka sangat lihai sekali. Juga, bagaimana jika sebentar lagi Kong Su telah dibawa keluar karena bimbangnya ia berdiam diri saja. Namun tidak lama kemudian ia melompat keluar dari Tetarap, ia menghampiri Tian Ong untuk menuju berkata kasar. Terima kasih telah menonton!